Setelah menikah, Girindra Kara akhirnya memilih untuk vakum dari dunia entertainment dan tinggal di Washington DC, Amerika Serikat bersama sang suami. Terbiasa dengan aktivitasnya yang padat menjadi seorang selebriti di Indonesia, ia pun mengungkapkan kerinduannya terhadap tanah air. Kalau entertainment dengan pekerjaan di Jakarta yang tadinya hampir setiap hari kerja, di sini hampir setiap hari, gak ngapa-ngapain. Tangan banget, pengen banget, pengen banget beraktivitas balik lagi, cuma nunggu dudati ini, terus mungkin nunggu anaknya udah gedean, baru aku bisa balik lagi. Sudah empat bulan menetap di Amerika, Girindra pun mendapat tantangan untuk menjawab pertanyaan seputar negara yang menjadi tempat ia tinggal sekarang. Kara sudah tinggal di DC empat bulan nih. Jadi aku mau tes nih, udah tahu gak pengetahuan Amerika gimana? Tes apa? Semuanya udah tahu. Semuanya udah tahu, oke oke. Terima kasih pertanyaannya. Oke pertanyaan satu nih. Dimana kak Presiden Amerika tinggal? Dimana ya? Di LA kali ya. Nama gedungnya? Nama artis-artis. Nama gedungnya gak tahu? Gedung putih. Oke lah, boleh lah. Kalau DPR, MPR, gedungnya namanya apa? Capital. Capital apa? Capital Hill. Betul, betul. Betul, betul. Oke, kalau di sini. Dapat apa nih kalau donat semua? Nanti aku traktirin donat ya, boleh. Oke, donat boleh. Oke, terus. Ibu kota Amerika itu New York atau New York? New York atau New York? Ibu katanya adalah Washington DC. Betul sekali. Oke, betul ternyata. Aku akan nanya nama senator. Oh enggak. Siapa nama? Kertaris gitu. Oh enggak. Jujurnya sih aku juga gak tahu. Wah seperti ya, karena tahu nih semuanya. Oh.